Bayangkan sebuah dunia di mana kecerdasan buatan tidak hanya membantu kita, tetapi mulai melebihi kemampuan kita sebagai manusia. Dunia di mana AI bukan lagi sekadar alat, melainkan entitas yang berpikir, belajar, dan berkembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Inilah yang disebut singularitas teknologi, titik di mana kecerdasan buatan melampaui manusia, menciptakan realitas yang sama sekali baru. Dunia sudah berubah, AI melampaui kemampuan manusia. Kita berada di ambang era baru di mana kecerdasan buatan tidak hanya menyaingi, tetapi juga melampaui kemampuan manusia dalam berbagai bidang. Bayangkan dunia di mana mesin bisa memecahkan masalah yang bahkan membuat bingung orang-orang tercerdas. AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, memberikan solusi yang sebelumnya tidak mungkin ditemukan. Bayangkan sistem AI merancang teknologi revolusioner, menciptakan inovasi yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Dari kendaraan otonom hingga rumah pintar, AI mengubah setiap aspek kehidupan kita. Menyembuhkan penyakit yang sebelumnya dianggap tidak dapat disembuhkan. Memberikan harapan baru bagi jutaan orang di seluruh dunia. AI dalam bidang medis mampu mendiagnosis penyakit dengan akurasi yang luar biasa dan menemukan perawatan yang lebih efektif. Dan bahkan menciptakan simfoni yang menakjubkan. AI tidak hanya terbatas pada sains dan teknologi, tetapi juga merambah ke dunia seni, menciptakan karya-karya yang menginspirasi dan memukau. Ini bukan fiksi ilmiah, tetapi masa depan yang mungkin terjadi di mana kecerdasan buatan melampaui kemampuan manusia. Kita sedang menyaksikan awal dari era di mana AI menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita. Masa depan ini, yang ditandai dengan munculnya mesin super cerdas, sering disebut sebagai singularitas teknologi. Singularitas ini akan membawa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Konsep ini melampaui kemajuan teknologi semata. Ini adalah transformasi mendasar yang akan mengubah cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Ini mewakili perubahan mendasar dalam keseimbangan kekuatan antara manusia dan mesin. Kolaborasi antara manusia dan AI akan menciptakan peluang baru dan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Seiring AI berkembang dengan kecepatan eksponensial, ia berpotensi untuk membentuk kembali setiap aspek kehidupan kita, dari pendidikan hingga transportasi. Dari komunikasi hingga hiburan. Dari cara kita bekerja dan berinteraksi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan produktif. AI akan mengubah cara kita berkomunikasi, membuat koneksi lebih cepat dan lebih mudah. Hingga pemahaman kita tentang kecerdasan itu sendiri. Penelitian AI terus berkembang, membuka pintu bagi penemuan-penemuan baru yang akan mengubah cara kita melihat dunia dan tempat kita di dalamnya. Fajar Singularitas Ketika Mesin Melampaui Kemampuan Manusia Singularitas teknologi adalah titik hipotesis dalam waktu ketika kecerdasan buatan menjadi begitu maju sehingga melampaui kecerdasan manusia. Peristiwa ini bukanlah momen tunggal, melainkan proses percepatan bertahap. Karena sistem AI menjadi lebih canggih, mereka akan dapat merancang dan membuat sistem yang bahkan lebih cerdas, yang mengarah pada peningkatan kemampuan AI yang cepat dan eksponensial. Titik Singularitas ini merupakan pemutusan mendasar dari masa lalu. Selama ribuan tahun, Manusia telah menjadi kecerdasan dominan di bumi, membentuk dunia sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Namun, Singularitas menandai potensi pergeseran dalam paradigma ini, di mana kecerdasan buatan dapat menjadi kekuatan pendorong di balik evolusi teknologi, sosial, dan bahkan biologis. Membentuk kembali realitas dampak AI pada ekonomi, masyarakat, dan kemanusiaan. Munculnya AI supercerdas memiliki implikasi yang besar untuk semua aspek kehidupan manusia. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi, tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir dan memahami dunia di sekitar kita. Dalam ekonomi, otomatisasi yang didukung AI dapat menyebabkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pabrik-pabrik yang sepenuhnya otomatis dapat beroperasi 24 per 7 tanpa henti, menghasilkan produk dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Ini dapat menghasilkan industri dan pasar kerja baru, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengangguran yang meluas dan ketimpangan ekonomi. Pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia kini dapat digantikan oleh mesin, menciptakan tantangan baru bagi tenaga kerja global. Secara sosial, AI dapat mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain dan dunia di sekitar kita. Teknologi ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih canggih dan efisien. Menghubungkan kita dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Jaringan sosial yang didukung AI dapat menghubungkan orang-orang lintas batas geografis dan budaya, mendorong pemahaman dan kolaborasi. Platform media sosial yang cerdas dapat menganalisis preferensi dan perilaku pengguna untuk memberikan konten yang lebih relevan dan menarik. Namun, mereka juga dapat memperburu kesenjangan sosial yang ada dan menciptakan bentuk-bentuk baru dari ketimpangan digital. Orang-orang yang tidak memiliki akses ke teknologi canggih mungkin tertinggal, menciptakan jurang yang semakin lebar antara mereka yang terhubung dan yang tidak. Mungkin dampak singularitas yang paling besar adalah pada pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia. Ketika kita mulai mengintegrasikan teknologi AI ke dalam tubuh dan pikiran kita, batas antara manusia dan mesin menjadi semakin kabur. Ketika sistem AI mulai menunjukkan sifat-sifat yang biasanya kita kaitkan dengan kecerdasan manusia, seperti kreativitas, empati, dan bahkan kesadaran, kita akan dipaksa untuk mengevaluasi kembali tempat kita di alam semesta. Apakah kita akan melihat AI sebagai alat yang membantu kita mencapai potensi penuh kita, atau sebagai entitas yang setara dengan kita dalam hal kecerdasan dan kesadaran? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga praktis. Bagaimana kita akan mengatur hubungan kita dengan AI? Apa batasan etis yang harus kita tetapkan? Dan bagaimana kita memastikan bahwa perkembangan teknologi ini membawa manfaat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya segelintir orang? Masa depan AI adalah salah satu topik yang paling mendesak dan menarik di zaman kita. Dengan potensi untuk mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, penting bagi kita untuk terus mengeksplorasi, memahami, dan mengarahkan perkembangan teknologi ini dengan bijaksana. Terobosan hari ini merintis jalan menuju superinteligence. Kita berada di ambang era baru, di mana kecerdasan buatan tidak hanya membantu kita dalam tugas sehari-hari, tetapi juga membuka pintu menuju kemungkinan yang tak terbatas. Meskipun singularitas mungkin tampak seperti konsep yang jauh, kita sudah melihat tanda-tanda awal dari potensi ini. Para ilmuwan dan insinyur di seluruh dunia bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan teknologi yang akan membawa kita lebih dekat ke masa depan ini. Blok bangunan untuk AI supercerdas sedang diletakkan hari ini. Setiap inovasi, setiap terobosan adalah langkah maju menuju tujuan akhir kita. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kemajuan luar biasa dalam penelitian dan pengembangan AI. Dari algoritma yang semakin canggih hingga perangkat keras yang lebih kuat, setiap elemen berkontribusi pada percepatan perkembangan ini. Algoritma pembelajaran mesin sekarang mampu melakukan tugas-tugas yang dulunya dianggap sebagai domain eksklusif kecerdasan manusia, seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan bahkan permainan strategis. Ini adalah bukti nyata dari potensi AI yang luar biasa. Dari mobil self-driving hingga asisten virtual, AI sudah mengubah kehidupan kita sehari-hari. Teknologi ini tidak hanya membuat hidup kita lebih mudah, tetapi juga lebih aman dan efisien. AI sudah mengubah kehidupan kita sehari-hari. Dari rumah pintar hingga perangkat yang dapat dikenakan, kita dikelilingi oleh teknologi yang terus berkembang. Kemajuan ini, meskipun mengesankan, hanyalah gambaran sekilas tentang apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Bayangkan dunia di mana AI tidak hanya membantu, tetapi juga berkolaborasi dengan kita dalam setiap aspek kehidupan. Seiring penelitian AI terus maju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kita melihat potensi yang luar biasa untuk masa depan. Setiap hari, kita mendekati titik di mana AI akan menjadi mitra sejati dalam inovasi dan kreativitas. Kemungkinan untuk mencapai AI tingkat manusia, dan akhirnya superinteligenci menjadi semakin masuk akal. Masa depan ini tidak hanya mungkin, tetapi juga semakin dekat dengan setiap langkah maju yang kita ambil. Singularitas teknologi adalah salah satu topik paling menantang yang dihadapi manusia saat ini. Apakah kita berada di ambang era kemajuan yang belum pernah ada sebelumnya, atau menuju masa depan yang tidak bisa kita kendalikan? Bagaimanapun, satu hal yang pasti, masa depan kita dengan AI akan mengubah cara kita memahami realitas, kecerdasan, dan bahkan eksistensi kita sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apakah singularitas teknologi akan membawa kemakmuran, atau ancaman? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan konten menarik seputar AI, teknologi, dan masa depan kita. Terima kasih telah menonton!